Sempat cukup laba jadi rahasia. Pembicu Nagita Salafina, istri Raffi Ahmad mengirimkan uang pada Tias Mirasi akhirnya terungkap. Hal itu terungkap sendiri oleh istri Tengku Tezi itu. Ia juga memaparkan hal apa yang memicu istri Raffi Ahmad itu mengirimkan uang yang nilainya tak sedikit itu kepadanya. Itu terkait dengan kondisi keuangan Tias Mirasi yang sempat terpuruk saat mendiang sang ibu dirawat intensif di rumah sakit. Tias Mirasi dikutip dari Youtube TransTV, Jumat 29 Maret 2024 mengungkapkan saat ibunya sakit ia sempat kebingungan. Saat itu ia lantas menghubungi Raffi dan Nagita untuk meminta bantuan. Ia menyebutkan bahwa pada saat itu dia berniat untuk menjual tasnya. Hal ini dilakukannya karena untuk membayar biaya rumah sakit sang ibu. Diketahui sebelum meninggal, ibunya dirawat di rumah sakit selama 49 hari atau lebih dari 1 bulan lamanya. Perawatan ibunya tersebut jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun tak diduga, ternyata Nagita justru menolak untuk membeli tas Tias Mirasi dan memilih untuk memberikan bantuan kepadanya. Sikap Nagita sontak membuat Tias sangat terharu. Tias juga menyebut bahwa biaya yang diberikan Raffi dan Nagita pada saat itu tidaklah sedikit. Bantuan dari Nagita dan Raffi disebut Tias sangat membantu perekonomiannya lagi pada saat itu. Tias Mirasi pun mengungkapkan rasa terima kasihnya untuk Raffi dan Nagita. Meskipada akhirnya, ibu Tias Mirasi tidak tertolong, namun baginya ini adalah sikap ikhtiarnya sebagai seorang anak untuk sang ibu. Selain itu, Tias Mirasi juga sempat menyayangkan cita-citanya menikah di hadapan sang ibu tak bisa terwujud. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Pajar Pasir Post. Agar sobat di post tidak ketinggalan info padari dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!